Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Kuda Laut. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kali ini kita bertemu dalam pembahasan manual tanki jing bagian kedua tentang prosedur pengukuran tinggi cairan minyak di tanki dengan pita ukur non-elektronik. Semoga bermanfaat. Prosedur pengukuran. Garis besar metode. Pada prinsipnya, terdapat dua macam prosedur dasar untuk melakukan pengukuran tinggi cairan di tanki penyimpanan. Yang pertama adalah image atau deep. Pengukuran image adalah pengukuran langsung tinggi cairan. Yang kedua adalah outage atau alic. Pengukuran outage atau alic adalah pengukuran tidak langsung tinggi cairan. Pada pengukuran outage, tinggi ukur referensi yang sama pada pengukuran awal dan akhir dari transaksi menjadi sangat penting agar penentuan kuantitas di tanki menjadi akurat. Baik, metode image atau outage dapat digunakan untuk tangki yang memiliki meja ukur atau data template yang bersih dari sedimen dan kotoran. Metode apapun yang digunakan, tinggi ukur teramati atau observed gauge height harus diukur dan dikatat pada saat pengukuran awal dan akhir transaksi. Jika terjadi perbedaan berulang antara tinggi ukur teramati dan tinggi ukur referensi, penyebabnya harus diselidiki untuk menentukan apakah tanki tersebut cocok untuk penggunaan custody transfer. Review terhadap riwayat tinggi referensi yang dikumpulkan dapat digunakan sebagai petunjuk adanya pergerakan dasar tanki. Beberapa produk seperti misalnya aspal, ter, soda kaustik, dan lain-lain tidak diukur dengan menggunakan cara image. Pengukuran outage pada produk-produk seperti ini akan meminimalkan paparan terhadap peralatan dan personel. Demikian juga, pada kebanyakan tanki yang sering dicumpai terdapat lapisan sedimen, material, atau kotoran pada dasar tanki atau meja ukur. Lapisan padatan ini akan menghambat verifikasi tinggi ukur referensi tanki. Dalam keadaan seperti ini, pengukuran outage biasanya dipilih dan tinggi ukur referensi digunakan untuk perhitungan image. Gambar berikut memberikan ilustrasi metode pengukuran image dan outage untuk mendapatkan pembacaan pengukuran. Ini adalah sketsa gambar tanki. Tiga bagian utama adalah dinding tanki, dasar tanki, dan atap tanki. fasilitas untuk pengukuran yaitu gauge hatch atau lubang ukur dipasang di bagian atas. Dan meja ukur atau datum plate ada di bagian bawah tanki. ini adalah pengukuran metode image. rumah pita ukur atau rumah gulungan pita ukur image box dan ini adalah garis batas cairan atau cut. Titik ukur referensi dan jarak dari titik ukur referensi sampai ke meja ukur ini adalah tinggi ukur referensi. ini adalah pengukuran dengan metode outage yang diukur adalah ruang kosongnya. rumah pita ukur bob outage dan ini adalah pita ukur dan yang ini adalah garis batas cairan atau cut. Jika tangki dipasang steel pipe pengukuran tinggi cairan harus hanya dilakukan dari perforated atau slotted steel pipe yang mempunyai perforasi atau lubang sampai di atas permukaan cairan isi maksimum. Perforated atau slotted steel pipes dapat mengalirkan cairan ke dalam dan keluar steel pipes. tidak mempunyai perforasi atau lubang sampai di atas permukaan cairan maksimum. Cairan tidak dapat mengalir ke dalam dan keluar steel pipe. Ketika penerimaan produk ke dalam tanki jika ada perbedaan density antara produk di tanki dan produk yang baru diterima tinggi cairan dan density yang diukur dari dalam unslotted steel pipes biasanya tidak sama dengan tinggi cairan dan density di luar steel pipes. terminologi dan definisi sebelum kita lanjutkan pembahasan ada baiknya kita ketahui beberapa terminologi yang terkait dengan pengukuran tinggi cairan di dalam tanki. Yang pertama adalah air bebas atau free water. Air bebas adalah air yang berada di bagian bawah atau dasar tanki dan dalam keadaan terpisah dari minyak. Yang kedua emulsi atau emulsion. emulsi adalah campuran minyak dan air yang tidak mudah terpisah. Kemudian adalah garis batas atau cut. Garis batas atau cut adalah garis demarkasi pada pita ukur yang dibuat oleh cairan yang diukur. selanjutnya adalah image. Image adalah tinggi cairan di dalam tanki yang diukur dari meja ukur atau dasar tanki hingga sampai ke permukaan cairan. meja ukur atau datum plate. Meja ukur adalah pelat logam yang terletak langsung di bawah titik ukur referensi atau reference gauge point. Meja ukur ini digunakan sebagai permukaan kontak yang tetap pada pengukuran tinggi cairan. Outage atau allege Outage atau allege adalah jarak dari permukaan cairan di dalam tanki sampai ke titik ukur referensi dari tanki. kemudian adalah pengukuran awal atau opening gauge. Pengukuran awal adalah pengukuran di tanki sebelum dilakukan penyaluran atau penerimaan. Pengukuran akhir atau closing gauge adalah pengukuran di tanki yang dilakukan setelah penyaluran atau penerimaan. Tinggi ukur teramati atau observe gauge height. Tinggi ukur teramati adalah jarak aktual yang diukur dari meja ukur ke titik ukur referensi pada saat pengukuran tinggi cairan di tanki. Tinggi ukur referensi atau reference gauge height adalah jarak vertikal yang yang dicatat yang dicatat pada tabel volume tanki antara titik ukur referensi pada lubang ukur atau gauge head dan titik sentuh di meja ukur. Titik ukur referensi sering juga disebut dengan titik referensi saja. Titik ukur referensi atau reference gauge point adalah titik yang terdapat pada lubang ukur atau gauge head. tempat semua pengukuran tinggi cairan harus dilakukan. Gauge head diberi tanda untuk menunjukkan posisi titik pengukuran. Mengukur dari titik ukur referensi sangat penting untuk mendapatkan repitabilitas pengukuran. Titik ini dapat berupa alur sempit di bagian dalam gauge head. Prosedur pengukuran image. Pengukuran image dilakukan sebagai berikut. yang pertama pasang arde atau grounding pita ukur dengan aman. Dan buka gauge head atau lubang ukur. Kemudian oleskan pasta produk atau minyak pada pita ukur. pasta dioles rata pada pita tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal. Artinya pada pita terlihat ada lapisan pasta tetapi angka dan garis-garis skala masih terlihat dengan jelas. Garis batas atau cut pada pita akan mudah dibaca karena angka dan garis-garis skalanya terlihat dengan jelas. pasta dioles terlalu tebal sehingga menutupi angka dan garis skala. Garis batas atau cut akan sulit dibaca. membaca pita yang dioles pasta terlalu tebal seperti ini akan sulit membaca garis batas atau cut karena baik angka maupun garis skala tidak terlihat. Jika dilakukan dengan menghapus pasta pada bagian pita yang tidak tersentuh minyak agar angka dan skalanya terlihat hal ini akan dapat merusak garis batas atau cut. Yang kedua perlahan-lahan turunkan bob dan pita dari titik referensi ke dalam tanki sampai bob berada dalam jarak pendek dari meja ukur. Jarak ini ditentukan dengan panjang pita yang diturunkan dari rumah golongan dan dibandingkan dengan tinggi ukur referensi tanki. Sebelum melanjutkan untuk menurunkan bob tahan bob beberapa saat pada posisi ini untuk memberikan waktu yang cukup sampai permukaan cairan tenang setelah bob dan pita ukur tercelup ke dalam cairan. kemudian dengan pita yang berada pada titik ukur referensi atau reference git point turunkan pita dengan perlahan hingga sampai ujung bob hanya menyentuh meja ukur atau datum plate. Pada titik ukur referensi baca dan catat panjang pita ukur yang masuk ke dalam tanki dan catat perbedaan dari tinggi ukur referensi tanki. perbandingan tinggi ukur teramati ini dan tinggi ukur referensi merupakan indikasi bahwa yang pertama bob dalam posisi vertikal saat bersentuhan dengan meja ukur. Atau yang kedua bob miring karena pita ukur diturunkan terlalu dalam atau karena bob menempel pada benda asing di bagian bawah tanki. Jika bob miring atau menempel benda asing maka akan diperoleh hasil pengukuran yang tidak akurat. Selanjutnya tarik pita ukur dari dalam tanki sampai garis batas atau kat cairan dapat diamati. Kemudian baca skala pita pada garis batas atau kat cairan dan catat pembacaan ini sebagai pengukuran image. setelah memperoleh pembacaan pengukuran yang pertama ini ulangi prosedur pengukuran dari A sampai dengan G untuk mendapatkan hasil pembacaan pengukuran sebagaimana yang akan diurekan dalam pembacaan dan laporan pengukuran. ketika melakukan pengukuran image pastikan pita diturunkan pada titik ukur referensi yang sama untuk pengukuran awal dan pengukuran akhir yaitu opening dan closing dari transaksi. pembacaan dan laporan pengukuran hasil pengukuran yang dilaporkan harus ditentukan dengan pembacaan alat ukur dari pengukuran berurutan sebagai berikut A. pengukuran manual harus diperoleh dari pembacaan dua kali pengukuran berurutan yang identik atau pembacaan tiga kali pengukuran berurutan dalam kisaran 3 mm atau 1 per 8 inci B. Jika dua pengukuran yang pertama identik pembacaan pengukuran ini harus dilaporkan ke 1 mm terdekat jika digunakan kita metrik atau dilaporkan ke 1 per 16 inci terdekat jika digunakan kita dengan skala inci ketika dilakukan tiga kali pengukuran karena dua kali pengukuran pertama tidak identik ketiga pengukuran harus berada dalam kisaran 3 mm atau 1 per 8 inci dan pembacaan dirata-ratakan ke 1 mm terdekat untuk pita metrik dan 1 per 16 inci terdekat untuk pita dengan skala inci untuk mengukur tinggi cairan produk atau minyak yang lebih ringan seperti gasolin dan lain-lain pasta indikator produk atau minyak yang sesuai harus digunakan pada pita ukur atau box untuk memudahkan pembacaan garis batas atau cut contoh visual membaca hasil pengukuran pengukuran pertama pengukuran kedua hasil pembacaan pada pengukuran pertama dan pengukuran kedua adalah identik pembacaan hasil pengukuran ini harus dilaporkan ke 1 mm terdekat yaitu 146,8 cm atau 1468 mm meter ketika pengukuran dilakukan 3 kali karena dua pengukuran pertama tidak identik ketiga pengukuran harus berada dalam kisaran 3 mm pengukuran pertama pengukuran kedua pengukuran ketiga pembacaan dirata-ratakan sama dengan 1464 ditambah 1467 ditambah 1463 jumlahnya dibagi tiga sama dengan 4396 dibagi tiga sama dengan 1465,3 millimeter hasil ini dilaporkan ke 1 mm terdekat menjadi sama dengan 1465 millimeter prosedur pengukuran outage atau allage pengukuran outage atau allage dilakukan sebagai berikut yang pertama pasang arde atau grounding dari pita ukur dengan aman dan buka gich hatch atau lubang ukur kemudian oleskan pasta produk pada pita kemudian perlahan-lahan turunkan box dan pita dari titik referensi ke dalam tanki sampai bob menyentuh permukaan cairan tunggu sampai bob berhenti berayun kemudian turunkan pita perlahan-lahan sampai sebagian bob atau kira-kira di tengah terendam di dalam cairan baca dan catat panjang pita ukur yang masuk ke dalam tanki pada titik ukur referensi atau reference gich point poin selanjutnya tarik pita dan bob dari dalam tanki dan baca skala bob outage atau alit pada garis batas atau cut cairan dan catat pembacaannya catatan alit sama dengan panjang pita ukur yang masuk atau terulur ke dalam tanki ditambah dengan garis batas pada bob outage jika pengukuran alit dilakukan dengan pita ukur init dan bob init maka alit sama dengan panjang pita ukur yang masuk atau terulur ke dalam tanki dikurangi dengan garis batas pada bob init pada saat melakukan penarikan pita harus dipastikan bahwa pita dan bob tidak turun lebih dalam atau masuk kembali ke dalam cairan jika pita turun atau masuk kembali ke dalam cairan pengukuran harus diulang ulangi prosedur dari A sampai dengan S untuk mendapatkan hasil pembacaan pengukuran sebagaimana yang telah diurekan pada pembacaan dan laporan pengukuran secara visual pengukuran outage atau alij dengan pita ukur outage dan bob outage ditunjukkan pada gambar berikut baca panjang pita ukur yang masuk ke dalam tenggi atau terulur pada titik ukur referensi ini adalah titik 0 berada pada sambungan antara pita ukur dan bob ini adalah panjang pita ukur yang masuk ke dalam tenggi dan ini adalah garis batas cairan pada bob outage maka alit sama dengan panjang pita ukur yang masuk atau terulur ke dalam tenggi ditambah dengan garis batas pada bob outage dan gambar berikut ini menunjukkan pengukuran outage dengan pita ukur image dan bob image baca panjang panjang pita ukur yang masuk ke dalam tenggi pada titik ukur referensi ini adalah titik 0 berada pada ujung bob ini adalah panjang pita ukur yang masuk ke dalam tenggi dan ini adalah garis batas cairan pada bob image maka alit sama dengan panjang pita ukur yang masuk atau terulur ke dalam tenggi dikurangi dengan garis batas cairan pada bob image konversi antara pengukuran outage atau alit dan image pengukuran outage atau alit dapat dikonversi menjadi pengukuran image dengan mengurangkan pembacaan pengukuran outage atau alit dari tinggi ukur referensi atau reference git height dari tangki misalnya reference git height adalah 12446 mm dan pengukuran outage gauge adalah 3175 mm maka image gauge adalah sama dengan 9271 mm secara visual ditunjukkan dengan gambar sebagai berikut ini adalah hasil pengukuran outage dan ini adalah tinggi ukur referensi maka tinggi ukur referensi dikurangi dengan outage adalah image prosedur pengukuran di tanker prosedur pengukuran di tanki darat pada umumnya berlaku juga untuk pengukuran di tanker pada pengukuran di tanker tidak dilakukan pengukuran tinggi ukur atau gauge hit saat pengukuran opening dan closing dengan demikian perbedaan antara tinggi ukur teramati atau observe gauge hit dan tinggi ukur referensi atau reference gauge hit juga tidak dilaporkan hal ini karena tanker mengalami kondisi trim dan list tinggi ukur gauge hit yang diukur akan lebih panjang atau meningkat karena defleksi pita menjauh dari vertikal dan besarnya peningkatan juga akan bervariasi dengan besarnya trim list dan tinggi tangki pembacaan dan laporan pengukuran untuk pengukuran di tanker pengukuran yang dilaporkan harus ditentukan dari rata-rata tiga pengukuran tangki berturut-turut dalam kisaran 3 mm atau 1 per 8 inci jika dua pembacaan pengukuran pertama identik pembacaan ini dapat dilaporkan tanpa mengambil pengukuran tambahan jika dalam tiga pengukuran tidak diperoleh pembacaan dalam kisaran 3 mm karena kargo bergerak yang disebabkan oleh goncangan gelombang laut setidaknya lima pengukuran harus diperoleh dalam waktu yang minimal kemudian dicatat dan dirata-ratakan pengukuran alij atau otij harus diambil secepat mungkin dan waktu pencelupan bok atau pita harus sesingkat mungkin kondisi buruk seperti ini harus dicatat dan dilaporkan tindakan pencegahan operasional prosedur operasi yang digunakan dalam penerimaan dan penyaluran minyak dari tanki mempengaruhi akurasi pengukuran tanki diperlukan langkah-langkah tindakan pencegahan berikut untuk menjaga akurasi pengukuran tanki yang pertama kepenuhan isi jalur pipa sebelum melakukan pengukuran lakukan verifikasi terhadap kepenuhan isi jalur pipa yang akan digunakan untuk penerimaan atau penyaluran isi jalur pipa yang tidak penuh menyebabkan perhitungan kuantitas minyak yang ditransfer menjadi terlalu tinggi atau terlalu rendah rendah yang yang kedua digai harus harus segera diselidiki selanjutnya adalah waktu pengendapan atau settling time selama pengukuran harus dipastikan bahwa minyak atau air tidak mengalir ke dalam atau keluar dari tanki dalam kasus tanki kapal atau tanker trim dan list kapal harus tetap konstan setelah cairan dipompa ke atau dari tanki pengukuran tidak akan segera dimulai harus diberikan waktu sampai setiap gerakan permukaan cairan berhenti dan relaksasi muatan listrik statis yang terakumulasi mana yang lebih lama kemudian selanjutnya adalah gelembung udara dan busa pada cairan waktu yang cukup harus diberikan sebelum melakukan pengukuran tanki untuk memungkinkan gelembung udara keluar dari minyak jika busa ada di permukaan cairan biarkan sampai busa menghilang atau dibersihkan pengukuran tidak dilakukan sampai busa hilang dari permukaan cairan di bawah lubang ukur atau ditch head tank mixer jika tanki dilengkapi dengan mixer sebelum mengukur harus dimatikan jangka jangka waktu antara mematikan mixer dan pengukuran harus cukup untuk memungkinkan cairan berhenti water draw off jalur pipa water draw off harus ditutup selama periode antara pengukuran awal dan pengukuran akhir kemudian lubang ukur atau ditch head jika tanki memiliki lebih dari satu lubang ukur gunakan hanya satu lubang ukur untuk mengukur khususnya lubang ukur tempat titik ukur referensi telah ditetapkan dan digunakan untuk kalibrasi tinggi ukur referensi dapat bervariasi dari satu lubang ukur ke lubang ukur lainnya karena itu penting untuk melakukan pengukuran awal dan akhir melalui lubang ukur yang sama pengukuran suhu dan pengambilan sampel ketika melakukan pengukuran tinggi cairan harus dilakukan pengukuran suhu dan pengambilan sampel sampel diperlukan untuk menentukan density dan sediment and water khususnya pada crude oil kesalahan dalam menentukan suhu density dan sediment and water dapat mengakibatkan over atau under statement dari kuantitas produk minyak yang dihitung terlepas dari akurasi yang diperoleh dalam mengukur tinggi cairan cairan yang dipindahkan atap terapung atap apung akan memindahkan polumen cairan tertentu ketika berada dalam posisi mengambang bebas berat cairan yang dipindahkan akan sama dengan berat atap dan benda lain yang menempel karena itu berat atap suhu cairan dan density yang diamati harus dipertimbangkan ketika menghitung polumen cairan yang dipindahkan atap terapung volume cairan yang dipindahkan atap digunakan untuk mengkoreksi volume dari tabel volume tanky ketika posisi atap atau floating roof sedang terapung bebas ketika atap atau floating roof bertumpu pada tiang penopang atau supportnya koreksi volume cairan yang dipindahkan atap atau floating roof correction tidak berlaku cairan akan dipindahkan sebagian oleh atap ketika tinggi cairan menyentuh bagian terendah atap sampai dengan tinggi cairan ketika atap mengapung bebas daerah di mana cairan dipindahkan sebagian ini disebut sebagai zona kritis posisi zona kritis tergantung pada panjang kaki tiang penopang rendah atau tinggi yang digunakan jika terdapat lumpur atau sedimen di dalam tenggi juga akan menaikkan tinggi zona kritis volume tenggi di daerah perpindahan sebagian ini dapat dihitung dengan prosedur kalibrasi cairan untuk mendapatkan data volumetrik pada tabel volume tenggi di zona kritis mengukur dan menghitung volume tangki di zona kritis harus dihindari jika diinginkan akurasi dalam pengukuran dan perhitungan volume cairan oleh karena itu pengukuran awal dan akhir harus diambil pada saat atap melayang bebas atau pada saat atap bertumpu pada penopangnya dengan tinggi cairan berada di bawah bagian terendah atap untuk mendapatkan akurasi yang terbaik atap harus terapung bebas untuk pengukuran awal dan akhir volume cairan yang dipindahkan atap apung akan bertambah jika terdapat akumulasi air salju atau es yang berada atau tertinggal di atas atap terapung karena itu akumulasi air atau es ini harus dibuang atau diperkirakan berat tambahnya untuk menghitung volume cairan yang dipindahkan selama operasi custody transfer yang melibatkan pengukuran tanki jika air atau es tidak dapat dibuang dari atap apung yang terbaik adalah menjaga kondisi yang sama untuk pengukuran awal dan akhir perhitungan volume yang dipindahkan atap juga berlaku untuk tangki dengan atap tetap yang berisi atap apung internal secara visual dapat kita lihat beberapa posisi cairan di bawah atap terapung gambar ini memperlihatkan kedudukan atap ditopang oleh penopangnya atau kaki atap tinggi cairan berada di bawah bagian terendah dari atap sehingga dalam hal ini koreksi atap apung atau fluting roof correction tidak diberlakukan pada gambar ini terlihat kedudukan atap masih ditopang oleh kaki atap atau penopangnya tinggi cairan hanya menyentuh bagian terbawah dari atap dalam hal ini koreksi volume atap terapung atau fluting roof correction tidak diberlakukan posisi ini adalah awal dari zona kritis pada gambar ini terlihat kedudukan atap juga masih ditopang oleh kaki-kaki atap bagian atap yang terendam cairan dihitung sebagai deadwood yang akan mengurangi volume yang dihitung dari tabel volume tanki pada posisi tinggi cairan ini kedudukan atap mulai akan terapung bagian atap yang terendam cairan dihitung sebagai deadwood mengurangi volume posisi ini adalah akhir dari zona kritis pada posisi tinggi cairan ini kedudukan atap terapung bebas koreksi volume atap atau floating roof correction diberlakukan demikian video ini terima kasih telah menonton jangan lupa untuk subscribe like share dan komen sampai jumpa pada video-video berikutnya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.